Bersama Borneo FC, Matios Pato kerap diplot bermain sebagai striker tunggal di depan. Secara mengejutkan, Matios Pato, striker anyar Borneo FC, yang musim 2022 menjadi top skor Liga 1 Indonesia, direkrut oleh klub Liga Super Cina, yaitu Sandong Taishan FC. Untuk musim 2022, Sandong Taishan FC ini berada di urutan kedua Liga Super Cina. Nah, ketika aku membuat video ini, untuk musim 2023, teman-teman, Sandong Taishan FC ini berada di posisi keempat Cina Super League di paru musim. Nah, di situ ada juga beberapa pemain yang cukup familiar kalau kita sebutkan satu per satu di Sandong Taishan FC. Salah satunya, Marwan Velhaini. Nah, kalau kita bicara dari staff jajaran kepelatihan, ada juga ex-Madura United, yaitu Coach Fabio Levindes. Nah, lewat video ini, aku nggak akan membahas perdebatan. Di laman sosial media muncul, ada beberapa oknum yang menyebutkan Liga Cina, Liga Ampas, Liga Cina kualitas sudah menurun, Liga Cina ini, itu, ini, itu, ini, itu. Faktanya, suka tidak suka. Untuk situasi sepak bola sekarang, walaupun ada turbulensi di sepak bola Cina, teman-teman, setidaknya dari sisi ekosistem, mereka masih lebih baik kalau kita komparasi dengan sepak bola yang ada di Asia Tenggara. Nah, apalagi, Sandong Taishan FC ini nantinya akan tampil di Liga Champions Asia. Sedangkan kita kan belum masih jalur kualifikasi ataupun play-up Liga Champions Asia. Nah, di bulan April tahun ini, aku sempat membuat video analisis khusus untuk Matheus Pato. Ya, kita akan melakukan analisis pemain, yaitu Matheus Pato, predator baru di Liga Indonesia yang bermain untuk Borneo FC. Kenapa aku membuat video analisis khusus? Karena bagi aku, karirnya ini akan menarik sebelum situasi resmi diumumkan oleh Borneo, ditebus ya, oleh Sandong Taishan FC, klub asal Liga Cina. Nah, kenapa aku katakan menarik? Saat aku membuat video analisis, itu semua video, nggak semua sih, rata-rata 5-10 video, aku amati, teman-teman, kemudian aku ringkaskan menjadi 10 menit. Dan tuh, saat aku membuat video analisis, bukan hanya saat Matheus Pato bermain di Liga Indonesia. No, aku saksikan ia tampil di Liga Korea, ya. Kasta kedua, kalau aku tidak salah, teman-teman. Dan di situ, biasa-biasa aja, nggak terlalu istimewa. Nah, lalu tampil ke Liga Indonesia, fantastis. Nah, ada juga akhirnya orang yang memberikan pendapat. Nah, di situlah, Bang, kelihatan kualitasnya bahwa Liga Korea posisinya lebih tinggi daripada Liga Indonesia. Ketika Matheus Pato tidak begitu mentereng di Liga Korea, namun mentereng di Liga Indonesia. Nah, selanjutnya, ketika Matheus Pato sudah resmi, nih, ke Sandong Taishan FC disebutkan berbagai macam pihak, teman-teman. Apakah Matheus Pato mampu membuktikan bahwa ia akan bisa, nih, berbuat banyak di Liga Cina? Sempat, kan, David Dasilpa datang ke Persebaya, gacor, gila-gilaan tampilnya, teman-teman, direkrut oleh klub asal Liga Korea, Pohang Stellers, kalau aku nggak salah, tampil di sana kesulitan dan akhirnya balik lagi. Nah, ini ujian besar bagi Matheus Pato, tentu dengan situasi yang ia dapat sekarang ini, ada kesempatan, ada tawaran, ya, umur 28 tahun, untuk usia seperti itu bisa lah, dia mengoptimalisasikan, mengeluarkan lah ya, energinya sebelum masuk ke usia 30 tahun. Dan keputusan ini, apalagi ini sistemnya tebusan, ya, win-win solution. Borneo pun mendapatkan untung, Matheus Pato pun disebut-sebut ini atas permintaannya sendiri. Lantas, aku teringat dengan Coach Fabio Lavendes yang aku sampaikan di awal tadi. Fabio Lavendes, saat bersama Madura United, pernah menghadapi Borneo FC. Saat itu, Matheus Pato mencetak hat-trick. Di sesi press con, selesai pertandingan, Fabio Lavendes katakan, sampai geleng-geleng kepala, ia melihat apa yang ditampilkan oleh Matheus Pato saat menghadapi Madura United. Bakat yang luar biasa ini itu memuji lah, aku pun lantas semakin menguatkan ini, ada mungkin ya, andil, ataupun rekomendasi lah ya, setidaknya dari Coach Fabio Lavendes untuk mendatangkan Matheus Pato ke Liga Super Cina. Ada stigmatisasi bahwasannya, pemain-pemain dari Liga Indonesia ini tidak akan pernah dilirik oleh klub-klub yang ada di luar. Nyatanya, bisa saja. Jadi, ini kedepannya, bagi pemain asing, bagi pemain lokal, kalau mereka bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa di atas lapangan, bukan nggak mungkin loh, kamu-kamu yang berprestasi, bisa direkrut, bisa di-hire oleh klub-klub yang ada di luar sepak bola Indonesia. Bahkan, ditebus. Untuk kita bicara level sepak bola Indonesia, sistem penebusan dari sisi transfer, teman-teman, nggak banyak loh. Untuk beberapa tahun kebelakangan ini. Dan good deal, kalau kita bicara dari sisi bisnis. Dan ini pertanyaan kita kembalikan lagi ke Borneo FC. Apakah bisa merekrut striker yang si ideal, yang sekualitas Matheus Pato juga? Nah, kalau kita bicara konteks itu, kita serahkan saja. Kepada presiden klub, manajemen klub, bagaimana? Keputusan dalam mencari striker pengganti Matheus Pato. Tapi, harusnya ketika mereka sudah mendilkan, mengiakan, ada kalkulasi, ada plan-plan, apa dan siapa yang mereka rekrut untuk mengganti Matheus Pato. Atau, bisa saja nantinya suatu saat ketika Matheus Pato, ini jelek sih, apa yang aku sampaikan. Ini Matheus Pato ketika tidak tampil prima di Sandong Tyson FC, teman-teman, balik lagi ke Borneo FC. Mungkin ada klausul-klausul seperti itu, aku nggak tahu. Dengan apa yang didapat oleh Matheus Pato di Liga Indonesia, ya itu sebagai batu loncatan tentunya. Bagi dirinya, perlu juga kita ingat, bukan hanya David Dasilpa, ya bisa kita sebut menjadikan batu loncatan Liga Indonesia untuk bisa pergi ke sepak bola luar. Ada juga kemarin kan, baru-baru ini yang teranyar, kalau David Dasilpa kan udah lumayan jauh. Bruno Morera, pemain Persebayu Surabaya. Bagus, berkualitas dia tampil di Liga Indonesia. Kemudian direkrut oleh salah satu klub yang ada di luar negeri, teman-teman, nggak berhasil beradaptasi balik lagi ke Indonesia. Ada yang bertanya, bang, berapa yang ditebus oleh Sandong Tyson FC ke Borneo FC? Ini nggak tahu, gugu. Aku sempat bertanya ke berbagai macam agen, teman-teman, dan kebetulan beberapa agen tersebut pernah aku ajak diskusi untuk kanal YouTube Tommy Deski. Ya ini tentang etika, kalau kita bicara sepak bola luar kan udah biasa, udah normal, mengungkapkan nilai transfer. Ya ini tinggal menunggu waktu aja sih menurut aku. Semakin maju, semakin kuat nanti industri sepak bola Indonesia, suatu saat nanti pasti akan dibuka nilai transfer. Dan ada juga yang bertanya kepadaku, Bang Tom, kenapa abang nggak jadi Fabrizio Romano Versi Indonesia? Atau siapalah yang ingin menjadi Fabrizio Romano Versi Indonesia? Kita bukan bicara akun yang kita nggak tahu di belakangnya itu siapa, orangnya itu siapa. Nah ini kembali lagi ke sisi etika. Etika belum terbiasa, dan plus ketika itu dilakukan juga, bukan tidak mungkin saat informasi beredar di sepak bola Indonesia, teman-teman, akan ke sini pemain tersebut bisa aja terjadi perubahan. Karena ternyata teman-teman di sepak bola Indonesia itu, kenapa isu-isu ataupun sebuah manajemen klub jarang mengatakan ketika ditanya, apakah kamu merekrut ini, apakah kamu mendekati ini, pasti agak-agak menghindar. Ataupun jawabannya normatif. Karena ternyata dari situasi itu terbuka peluang klub-klub lain akan melakukan penawaran sehingga nilai dari bargaining pemain tersebut pun akan tinggi. Nggak seperti yang awalnya diajukan oleh klub yang ingin membeli pemain tersebut. Nah oke, ya good luck untuk Matios Patu. Kita lihat karirnya apakah kembali ke Liga Indonesia, apakah moncer di sepak bola Cina. Nah dan kesimpulannya, bahwasannya Liga Indonesia nggak ada tuh yang istilahnya mengatakan nggak akan dilihat Liga-Liga luar. Ada kok nyatanya seperti ini, sebelumnya ada juga Bruno Merera, ada juga David Dasilpa. Ya, David Dasilpa dan pemain-pemain lainnya. Good luck dan semoga bermanfaat video ini. Bye. Ya, kita akan melakukan analisis pemain, yaitu Matios Patu, predator baru di Liga Indonesia yang bermain untuk Borneo FC. Bersama Borneo FC, Matios Patu kerap diplot bermain sebagai striker tunggal di depan. Namun secara nature, Matios Patu memiliki kemampuan juga bermain di beberapa posisi. Salah satunya di sayap kiri dan kemudian sayap kanan. Dengan tipikal pemain per style, tentu setiap pelatih yang mempunyai jasanya akan sangat bahagia. Matios Patu pun terbilang masih muda untuk ukuran striker asing yang berbahaya bermain untuk Liga Indonesia, berkebangsaan Brazil, dan berumur 28 tahun. Sampai video ini diposting, Matios Patu sudah mencetak 23 gol bersaing dengan striker PRC Bandung, yaitu David Dasilpa. Lalu, dari posisinya, Matios Patu paling sering ditempatkan sebagai striker dengan presentase 42%, lalu diikuti sebagai sayap kiri dengan 32%. Salah satu kemampuan Matios Patu yang sering ia repetisi. Dengan fleksibilitas pergerakannya, ia mampu mengecoh closing down yang dilakukan lawan. Di momen ini, back arema FC beri jarak untuk tutup gerakan Matios Patu. Namun, eksplosifnya Patu dengan gerakan diagonal run-nya mampu membuat back lawan kalah langkah. Terjadi duel 1 vs 1 antara Matios Patu dengan back lawan. Dengan mudah, Matios Patu mampu keluar dari penjagaan man-to-man yang dilakukan back lawan, sehingga ada potensi peluang yang bisa diciptakan Matios Patu. Dari situasi crossing pemain Borneo FC, closing down defense lawan bisa dibuat Matios Patu menjadi tidak berbahaya. Dan berbalik, Matios Patu mampu ciptakan space bagi dirinya dengan mobilitas tingginya. Sulit bagi lawan jika tidak presisi dalam menjaga Matios Patu dari situasi 1 vs 1. Seperti di momen ini, Matios Patu dengan mudah lewati man-to-man marking yang coba dilakukan lawan, sehingga memberikan opsi kesempatan bagi rekannya Patu mencari ruang dan menciptakan goal. Di banyak momen lainnya, Matios Patu menunjukkan dikdayanya dirinya dengan duel 1 vs 1 saat menghadapi lawan. Kecerdekan Matios Patu untuk keluar dari closing down atau penjagaan back lawan dengan bergerak dari posisi belakang back tengah lawan menjadi kerutinan yang dilakukan Matios Patu. Bahkan, di Liga Korea sebelum ke Indonesia pun, cara seperti itu dipertahankan Matios Patu. Dari daerah permainan Borneo FC, langsung vertikal pas diarahkan menuju Matios Patu dengan kelihayaan duel 1 vs 1-nya dan diimbangi dengan kecepatan, permainan counter-attack untuk memanfaatkan kecepatan Matios Patu jadi salah satu opsi yang coba terus dilakukan Borneo FC. Pergerakan Matios Patu yang mobile tidak hanya menunggu di daerah kotak penalti, berhasil membuat back lawan kesulitan untuk melakukan man-to-man marking penuh kepada Matios Patu. Contoh seperti ini, Matios Patu mampu ciptakan ruang bagi dirinya sendiri. Transisi dilakukan oleh Borneo FC, Matios Patu dengan speednya buka ruang bagi rekannya untuk menciptakan opsi passing lebih. Dengan karakter Liga Indonesia yang banyak lari, Matios Patu sangat prima untuk menjalankannya. Kembali speed Matios Patu dieksploitasi oleh Borneo FC dengan permainan vertikal play cepat ke depan. Matios Patu berdiri sendirian tanpa ada penjagaan yang berarti dilakukan lawan terhadap dirinya. Scanning position terlihat di sini dilakukan oleh Matios Patu. Matios Patu yang di awal corner kick di man-to-man oleh lawan, kemudian ia berhasil lepas dari lawan sehingga menciptakan ruang bagi rekannya. Kembali dari situasi corner kick, Matios Patu mampu keluar dari man-to-man marking yang coba dilakukan oleh lawan dan bisa menciptakan sesuatu yang berbahaya ke gawang lawan. Jangan terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati